Jalan dong Hati-hati tanda salib Auto murtad masuk meraka tingkap basement Mau kasih liat anda loh Ini resmi yang keluar dari kantor staf presiden Ya coba liat Kalau dia dalam bentuk horizon seperti ini Tapi kalau anda Posisikan dia seperti Dalam bentuk vertikal Nah pasti berbentuk seperti yang ada di kepalamu Gitu loh Jangan begitu Kita punya suasana ini dalam suasana pandemi Jangan sampai menurunkan imunitas kita Ya semangat kebersamaan harus dibangun Saya mau bilang juga Jangan-jangan nanti ada perempatan jalan Dan persimpangan di dekat rumahmu Kau bilang lagi itu bentuk salib Jangan kau jalanlah di atas salib itu Karena dia berbentuk salib Oke Itu saja deh Saya ingin perlu klarifikasi Supaya jangan sampai ada yang Punya salah sangka terhadap logo Indonesia Merdeka 17 Agustus 2020 Saudaraku saya masih dalam perjalanan Dari Tegal menuju Jakarta Hari ini hari Senin Tanggal 10 Agustus 2020 Terkait dengan melakukan klarifikasi Terhadap beredarnya logo 17 Agustus 2020 Di 75 tahun Indonesia Merdeka Logo ini murni dan resmi asli Bukan salib Ini adalah sebuah karya seni Yang dibuat dan dilakukan oleh teman-teman Anak-anak Indonesia Yang memiliki kemampuan karya seni yang luar biasa Anda lihat dari sisi keindahannya Dilihat dari semangat kebersamaan yang dibangun ini Jadi Jauhkan dari pikiran-pikiran penuh dengan kecurigaan Kebencian Karena apa yang dibangun ini adalah spirit Untuk mendorong komitmen Dari nilai-nilai Pancasila Nilai-nilai luhur Yang dibangun kebersamaan Semangat kebinekaan Semangat kebersamaan Semangat persatuan Di usia negara kita 75 tahun Jadi Semua diksi dan narasi yang menyesatkan umat dan rakyat itu Tidak boleh lagi Beredar dimana-mana Saya perlu melakukan klarifikasi ini Supaya tidak boleh lagi ada yang memberikan Satu nilai tersendiri Atau pengertian Bahwa logo ini berbentuk salib Jangan mengganggu suasana batin dari Saudara-saudara kita Umat Nasrani Ya Kita Katolik, Protesan, Hindu, Buddha, dan Kung Hucu Kita punya negeri ini Kita hidup sama-sama Kita harus menentang yang namanya intoleransi Ya Dari semangat kebersamaan itu menjadi penting Saya mau kasih lihat Anda loh Ini resmi yang keluar dari kantor staff presiden Ya Coba lihat Kalau dia dalam bentuk horizon seperti ini Tapi kalau Anda posisikan dia seperti dalam bentuk vertikal Nah pasti berbentuk seperti yang ada di kepalamu Gitu loh Jangan begitu Kita punya suasana ini dalam suasana pandemi Jangan sampai menurunkan imunitas kita Ya Semangat kebersamaan harus dibangun Saya mau bilang juga Jangan-jangan nanti ada perempatan jalan Persimpangan di dekat rumahmu Kau bilang lagi itu bentuk salib Jangan kau jalanlah di atas salib itu Karena dia berbentuk salib Oke Itu saja deh Saya ingin perlu klarifikasi Supaya jangan sampai ada yang punya salah sangka Terhadap logo Indonesia Merdeka 17 Agustus 2020 Bikir 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 Terima kasih.